Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Udah pernah belum sih makan liwetan? Itu loh yang lauknya banyak banget, terus dihampar di atas daun. Dimakan sama-sama, waduh. Nah sekarang makan liwetan udah ada variasinya bun, ada alternatif lain. Bunda tau gak, jadi nasi liwetnya ditaruh di dalam kendil, terus kendilnya tuh gede. Porsinya tetap banyak dan bisa dimakan rame-rame. Kepedesan ya? Pilihan makanan besar masih banyak bun. Nih, kita muncul ke rekomendasi selanjutnya. Bernuansa serba Jawa, rumah makanan ini menyajikan sejumlah menu khas andalan. Di antaranya, nasi kendil. Kendil tuh bun, sejenis priu kecil dari tanah liat. Isiannya bisa beragam. Nasinya umumnya nasi liwet. Makannya langsung disini. Anget, aroma dan rasanya nyampur gitu. Beuh, sedap. Ya, habis bun. Bisa, habis, habis. Tapi kok, rasanya belum tenang ya? Ini nih, ini harus ada yang namangin loh. Harus pesen lagi yang spesialisnya. Mas, pesen lagi. Nah, ini dia bun. Kendil raksasanya. Wow, gede ya. Sebenarnya kenapa akhirnya bikin konsep tempat makan yang tradisional Jawa nih? Di antara makanan-makanan kekin ya? Masakan Jawa itu kan banyak bervariasi, terutama rempahnya kan sangat kuat. Dan di Jakarta khususnya tuh masih jarang sekali. Orang Indonesia kan sukanya kumpul ya. Jadi rame-rame, makan bersama, prasmanan. Jadi kenapa nggak, waktu itu saya pikir kenapa nggak bikin yang besar. Sehingga tetap bisa dinikmati dengan keluarga, dengan kerabat. Rame-rame, seru. Terus juga semua rasa itu nano-nano istilahnya tuh ada di sini semua. Porsinya besar, tapi bawaannya pengen comot terus gitu. Karena paduan hangat, aroma dan rasanya cucok bun. Buat yang suka, dicampur-campur gitu bikin sensasi baru yang berbeda. Kalau makannya terpisah-pisah, juga nggak apa-apa. Tapi jangan jauh-jauh ya misahnya bun. Nanti kangen. Ahai! Kalau kurang bisa nambah lauknya aja. Menu ini juga cucok buat kalau ada acara di rumah bun. Bisa dibawa sama kendil-kendilnya juga. Seru kan jadinya acara makan-makannya? Minat coba? Satu porsi kendil gede ini harganya 700 ribu rupiah. Restorannya ada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Abis makan yang jumbo-jumbo, perutnya juga jadi jumbo deh. Tuh agennya Aksa. Jangan lupa rajin olahraga ya. Dan bunda, selamat berburu yang jumbo udah besar-besar juga. Enak. Enak ya bun? Hari ini kita kulineran serba besar. Sebenarnya nggak harus yang besar-besar sih bun. Yang kecil-kecil juga kalau bunda tahu nih ada yang unik-unik gitu. Boleh banget diinfoin ke kita. Biar kita icipin sama-sama. Oke ya bun? Dan nggak terasa 30 menit sudah kami menemani bunda. Saatnya saya undur diri dulu. Kita ketemu besok. Dan kita jalan-jalan. Selamat berakhir pekan bunda. Dadah.